Ya kebijakan yang manis memang terasa enak di dalam jangka pendek Tapi dalam jangka yang panjang akan banyak sekali memakan korban Termasuk para pembuat kebijakan itu Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri Fleksibilitas itu yang paling penting Kecepatan itu yang paling penting Di area ini kalau masih ada yang main-main Saya gigit sendiri Lewat cara saya Kami merasa formula yang diberikan kepada kami di provinsi Indonesia ini Khususnya ketika diserapkan di Jakarta Tidak memberikan rasa keadilan Saya rasa pengusaha pun bisa merasakan Bahwa nilai pertambahannya berdasarkan formula Konfederasi Sirikat Pekerja Indonesia atau KSPI Mengaku akan melakukan aksi besar-besaran Terkait putusan PT UN Jakarta Yang membatalkan kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam salve Homs bastiastu Namo buddhaya Salam kebajikan Teman-teman sebelum menonton video ini silahkan Klik tombol subscribe dan juga like Terima kasih Kalau kita berbicara mengenai Mencari solusi yang cepat Bagi saya Anies Pasvedan adalah orang yang tepat Kenapa saya katakan begini teman-teman Jadi waktu itu Ada dari serikat burukan demo Mereka berdemo menuntut Kenaikan upah minimum Provinsi Di DKI Jakarta Jadi pada saat itu Dengan gagahnya Dengan beraninya Bapak Anies Pasvedan Turun Menemui para buruh yang sedang demo Dan kemudian pada saat itu Bapak Anies Pasvedan berjanji Akan Mendengarkan Apa permintaan dari Para buruh di DKI Jakarta Pada akhirnya permintaan para buruh itu Didengar oleh Bapak Anies Pasvedan Dan UMP di DKI Jakarta naik Nah ternyata baru-baru ini Ada yang menggugat Soal kebijakan Anies Pasvedan ini Menaikan UMP di DKI Jakarta Dan gugatan itu diterima Artinya Apa yang telah Disetujui oleh Anies Pasvedan Soal kenaikan UMP di DKI Jakarta Tentunya ditolak Itu artinya apa teman-teman Itu artinya Para buruh Kembali dibuat kecewa oleh Bapak Anies Pasvedan Nah ini saya mengibaratkan Kita memelihara sesuatu yang Tidak bermanfaat Nah lama-kelamaan Sesuatu itu akan menyerang balik kita sendiri Yaitulah Anies Pasvedan Orang ini sok berpihak Tanpa batas Kepada siapapun Sok berpihak Tanpa melihat Efek sampingnya itu Seperti apa Ya ini semata-mata Dia buat Karena Sudah dibutahkan Oleh nafsu Dan ambisi politiknya Ya salah satunya Seperti yang saya bilang tadi Beliau ini Sok merangkul Para buruh Ya merangkul Kita tidak melarang Tapi kalau sampai Memberi angin segar Atau juga Memberikan panggung Ya tentunya Yang Akan kena getahnya itu Ya Bapak Anies sendiri Bukan orang lain Jadi seperti yang sudah Saya Bicarakan pada awal tadi Ini berawal dari Tuntutan kenaikan Upah yang diminta oleh Para buruh Di DKI Jakarta Nah demo itu kan Sejatanya memang Kerap terjadi Setiap tahun Ya tiap tahun itu kan Mereka Para buruh ini Meneriaki untuk Meminta Untuk menaikkan upah Itu sebuah hal yang wajar Menurut saya Perusahaan yang Tidak sanggup bayar Ya mereka memilih Untuk hengkang Atau Ajukan pilot Buruh teriak lagi Pemerintah Tidak becus Sediakan lapangan kerja Nah kita mungkin Sudah tahu bahwa Pada bulan November Kemarin Di tahun lalu ya Jadi Bapak Anies Basvedan Ini menetapkan UMP DKI Jakarta Untuk 2022 itu Ya kurang lebih Sekitar 4 jutaan lah Jadi dia naik Dari yang Sebelumnya itu Dia sekitar 3 jutaan Nah ini mengacu pada Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja Serta Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Jadi saat itu Serikat Buruh ini Unjuk rasa Di depan kantornya Bapak Anies Di Balai Kota Tentunya mereka Menuntut agar Adanya Kenaikan UMP Yang Lebih besar dari itu Ya Seperti biasa Bapak Anies Menemui para buruh Kemudian Dengan beraninya Beliau Merevisi Undang-undang itu Dan Memenuhi Sesuai permintaan buruh Dan akhirnya Naik menjadi 4 jutaan Atau naik sekitar Kurang lebih 5 persilah Nah Keputusan Anies ini Tentunya Sangat Memberikan Kepuasan bagi Para buruh Pada saat itu Ya Tentunya ini Tidak diterima oleh Para pengusaha Nah Karena Tidak diterima Maka Para pengusaha ini Mereka Mengugat Gubernur DKI Jakarta Anies Pasvedan G PT UN Hasilnya Tentu Teman-teman Sudah tahu Majelis Hakim PT UN Mengabulkan Kugatan tersebut Dan Hukum Anies Untuk Menurunkan Lagi UMP DKI Jakarta Seperti Pada Awalnya Yaitu Sekitar 3 jutaan Tadi Tentunya Buruh Merasa Kecewa Karena Tidak puas Lalu Para buruh Ini Yang tergabung Dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Mereka Mereka Kembali Menuntut Anies Pasvedan Untuk Mengajukan Banding Atas Putusan PT UN Itu Nah Jadi Buruh Mereka Bila Begini Kalau Bapak Anies Ini Tidak Ajukan Banding Mereka Akan Kembali Turun Ke jalan Untuk Mendemo Bapak Anies Ini Seperti Apa PHP Yang Membuat Para buruh Senang Sesaat Setelah Itu Kembali Kepada Setelan Pabrik Kurang Lebihnya Seperti Itu Teman Nah Lucunya Lagi Teman Teman Said Iqbal Ini Meminta Anies Pasvedan Untuk Tidak Menjalankan Putusan PT UN Untuk Sementara Jadi Said Iqbal Dia Mau Agar Anies Pasvedan Ini Tetap Memberlakukan Kenaikan UMP Yang Telah Ditetapkan Oleh Anies Pasvedan Sekitar 4 Jutaan Itu Jadi Menurut Saya Ini Adalah Sebuah Alasan Yang Sangat Konyol Katanya Tidak Boleh Menurunkan Upah Itu Di Tengah Jalan Yang Buruk Seenak Jidat Dikasih Hati Mereka Malah Minta Jantung Dikasih Angin Malah Melempar Badai Dimanja Mereka Jadi Liar Dan Bertindak Sesuka Hati Seolah Mereka Ini Sudah Seperti Penguasa Perusahaan Kalau Naik Upah Boleh Kapanpun Tapi Kalau Turun Upah Harus Cari Tanggal Yang Baik Predah Kalau Begitu Ya Anda Buat Saja Perusahaan Sendiri Lalu Gaji Sendiri Seenak Jidat Anda Sebesar Yang Anda Mau Ya Seperti Yang Terjadi Di ACT Mereka Gampang Menggaji Para Petingginya Sampai Ratusan Juta Per Bulan Luar Biasa Itu Ya Bapak Anies Ini Menurut Saya Sama Saja Dia Bikin Kebijakan Selalu Tidak Pakai Yang Namanya Logika Katanya Cerdas Berwawasan Pendidikan Di Luar Negeri Tapi Kok Logikanya Ini Kok Selalu Amur Adul Selalu Membuat Kebijakan Yang Kerap Melanggar Aturan Aturan Lain Apakah Bapak Anies Ini Takut Dengan Buruh Atau Mau Sok Berpihak Dengan Buruh Begitu Sekarang Akhirnya Apa Kena Hajar Sendiri Kan Pumerang Sendiri Kan Kalau Dari Awal Tidak Digubris Pasti Masalah Saya Yakin Tidak Akan Serumit Ini Nah Ini Gara-gara Memenuhi Tuntutan Buruh Ekspetasi Mereka Jadi Ketinggian Dan Ketika Upat Terpaksa Kembali Diturunkan Mereka Ini Malah Ancam Balik Bapak Anies Jika Bapak Anies Mas Vedan Ini Tidak Ajukan Banding Sekarang Yang Menjadi Pertanyaan Buat Kita Semua Yang Salah Ini Buruh Atau Bapak Anies Silahkan Teman-teman Jawab Di kolom Komentar Nah Bapak Anies Ini Sebenarnya Orangnya Jago Sekali Untuk Cuek Cuekan Gitu Loh Dia Jago Berkelit Dan Mencari Celah Untuk Melarikan Diri Jika Ada Masalah Kita Tahu Beliau Kalau Ada Masalah Selalu Wagupnya Yang Di Depan Tetapi Di Saat Buruh Melakukan Demo Beliau Berani Untuk Menghadapi Buruh Ya Sudah Pasti Ini Seolah Dia Mau Menjadi Pahlawan Kesiangan Ini Terbukti Dari Kebijakan Yang Sangat Sembarangan Menurut Saya Sembarangan Menaikan UMP Sesuka Hatinya Ya Akhirnya Apa Kendak Demo Sendiri Ketakutan Sendiri Ya Anis Mungkin Ajukan Banding Ya Kalaupun Dia Mengajukan Tentu Pastinya Akan Ditolak Mentah Mentah Oleh PT UN Kalau Itu Mengacu Kepada Undang Undang Kebijakan Yang Manis Memang Terasa Enak Di Dalam Jangka Pendek Tapi Dalam Jangka Yang Panjang Akan Banyak Sekali Memakan Korban Termasuk Para Pembuat Kebijakan Kebijakan Itu